Komplikasi Penyakit Gonorrhea Kencing Nanah Gonorrhea Kencing Nanah merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria. Gonorrhea atau Gonococcus, bakteri ini bisa menyerang dubur, saluran kencing, mata, dan tenggorokan. Pada umumnya, penyakit gonorrhea ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini lebih sering menyerang remaja dan dewasa muda, serta lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Meski demikian, bayi juga dapat terinfeksi bakteri Gonococcus. Kencing Nanah dapat memicu terjadinya komplikasi berupa invertilitas atau kemandulan, baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, infeksi kencing Nanah yang tidak diobati atau tidak mendapat pengobatan hingga tuntas, Dapat menyebar dari cervix, leher rahim, menuju uterus rahim, tuba falopi, saluran telur, dan ovarium, indung telur, dan menyebabkan penyakit radang panggul. Penyakit tersebut dapat menyebabkan kemandulan maupun komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Sementara itu, pada pria, infeksi kencing Nanah dapat menyebar melalui saluran kencing urethra, menuju testis epididymis dan merusak proses pembentukan sperma di dalamnya. Selain itu, kencing Nanah juga dapat menyerang kelenjar prostat. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gunori, pencing Nanah, infeksi saluran temi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!